bismillahirrohmanirrohim halo sobat youtube jumpa lagi di berkah tutorial di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengubah profil pembayaran di akun adsense nah bagi kalian yang sebelumnya dalam proses pengajuan monetisasi lalu mengaitkan akun adsense kalian dengan data ktp orang lain atau mungkin ktp saudara ini biasanya terjadi karena akun adsense kalian itu bermasalah atau terdeteksi duplikat akun sehingga kalian terpaksa untuk memakai data yang lain nah maka jika sekarang channel kalian sudah diterima monetisasinya kalian juga bisa mengubah datanya sesuai dengan ktp kalian kembali dengan mudah supaya untuk masalah urusan surat penyurat dan masalah pembayaran gaji youtube untuk kedepannya itu bisa lancar dan tentunya pakai data identitas kalian sendiri nah tapi seperti biasa sambil menyimak videonya sambil like dan subscribe dulu dan bagikan video ini supaya bermanfaat juga untuk yang lainnya oke sobat langkah yang pertama kalian klik info pembayarannya dulu ya lalu pilih kelola setelan nah nanti tampilannya seperti ini ya sebelum kalian mengubah untuk data ktp nya atau identitasnya ya seperti nama dan alamat kalian pilih yang kelola pengguna pembayarannya dulu ya nah klik yang ini kemudian kalian pilih ada yang gambal detail kontak ini dan kalian ubah silakan ke data identitas kalian ya atau kontak kalian diisi dengan nama sesuai ktp ini ya jika sudah kalian berikutnya isi nomor handphonenya ya diubah dengan nomor handphone yang kalian pakai yang aktif ya atau yang didaftarkan khususnya untuk youtube ya agar sesuai setelah itu kalian tinggal klik simpan oke informasi ini sudah disimpan dan sudah terupdate ya dengan nama pengguna yang baru selanjutnya kalian bisa ubah untuk detail alamat atau profil pembayarannya ya kalian klik menu ini selanjutnya kalian bisa ubah nama dan alamatnya disini ya ini diisi dengan alamat sesuai identitas kalian ya bisa ktp ataupun dengan identitas yang lain ya yang tentunya yang ingin kalian daftarkan ya kalau saya menggunakan dengan identitas ktp dan selanjutnya di bagian baris alamat kedua kalian bisa lengkapi ya misalkan untuk keterangan pelengkap ya seperti misalkan petunjuk alamatnya ya atau mungkin ada keterangan lain untuk alamat kalian ya agar nanti bisa mudah ditemukan lalu di bagian ini kalian tambahkan untuk nomor handphonenya sesuai dengan nomor handphone yang kalian pakai yang tentunya masih aktif ya oke lalu setelah itu kalian pastikan cek ulang datanya sudah dipastikan lengkap semuanya terisi ya dan sudah sesuai dengan data kalian oke jika sudah kalian simpan nah datanya sudah disimpan ya sudah berhasil diupdate dengan data baru kalian oke sobat cukup mudah kan caranya segitu dulu untuk videonya semoga bisa bermanfaat nantikan kembali video-video dari channel saya seputar tentang tutorial youtube dan ide bisnis oke sampai jumpa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati